Bagaimana caranya menempelkan gambar yang kita punya ke dalam image view. Sebelum itu kita harus siapkan terlebih dahulu gambarnya. Di sini saya sudah punya gambarnya. Kemudian kita pindahkan terlebih dahulu gambar ini ke drawable. Kita bisa copy, kemudian paste di drawable. Kita copykan di drawable directory yang umum. Nah, dalam penulisan nama di drawable khususnya research, tidak akan terbaca untuk karakter strip seperti ini. Jadi kita harus ganti misalnya menggunakan underscore. Kemudian, oke. Selanjutnya untuk menempelkan gambar yang kita masukkan di drawable ke dalam image view ini, kita bisa menggunakan atribut yang namanya unread.src. Kemudian kita panggil add drawable dan nama dari filenya itu minta coding logo. Seperti ini. Nah, sekarang sudah muncul gambarnya. Kemudian, jika gambar atau kontainer dari image view ini ingin kita rapatkan dengan gambar yang minta coding, hack-nya kita ubah kembali menjadi red content. Seperti ini. Bentuknya juga menjadi red content. Nah, ini merupakan cara yang pertama dengan menggunakan add.src. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua, kita bisa menggunakan id image view di dalam kelas Java. Kita panggil id-nya, yaitu image view, kemudian .set image research, kemudian kita panggil r drawable, .namanya yaitu minta coding logo. Pada saat kita buka di sini, gambarnya belum muncul. Karena kalau kita masukkan di dalam coding, maka untuk mengeceknya kita harus jalankan di emulator. Nah, gambarnya sekarang sudah muncul. Saya itu minta coding logo. Sekian, jangan lupa untuk like video ini, kemudian share, subscribe, dan juga jangan lupa tinggalkan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.